Intro Berikutnya pertanyaan dari Ibu Fatimah Di Jakarta usia 26 tahun Kami menikah karena sebelumnya kami berpacaran Saya tahu itu berdosa Hingga saya meminta suami Saya dulu ya untuk menikahi saya Ternyata ia memendam-dendam ke saya Ia bilang saya itu beban Sebab karena menikah dengan saya Ia buru-buru mengambil pekerjaan Yang sebetulnya ia tidak sukai Padahal sebelumnya ia dapat tawaran pekerjaan Di dua perusahaan ternama Tapi orang tuanya lah yang melarang sebab jauh Apa betul saya jadi pembohon sial Untuknya Saya sekarang seperti istri yang tidak dianggap Sekarang ia dekat dengan perempuan lain Dengan alasan saya yang membuatnya seperti itu Apa yang harus saya lakukan Ini Ibu tidak menyebutkan Usia perkahwinannya ya Usia pernikahannya Nah ada beberapa hal begini Kalau kita bicara tentang pernikahan Dia seperti hubungan-hubungan muamalah lainnya Adalah harus ada antarodin Jadi harus ada sebenarnya keridoan Di antara keduanya sebelum akad Ini beberapa yang penting Kalau kita membahas bicara tentang akad nikah Atau akad-akad yang lainnya Ada kemungkinan kita menikah Tanpa ada rasa saling cinta Tapi harus ada rasa saling ridho Saling percaya di antara keduanya Maka memaksa untuk menikah Atau memaksakan pernikahan pada anak perempuan Walaupun itu ada Walaupun bisa seorang bapak memilihkan jodoh untuk anaknya Tapi juga tidak boleh memaksa anaknya Artinya apa? Harus ada keridoan Harus ada kerelaan Harus ada rasa saling percaya Antara calon suami dan calon istri Tidak apa-apa Belum saling cinta Yang penting harus ada rasa saling percaya Seorang suami harus punya rasa percaya Kalau kelak dia bisa jadi pemimpin yang baik Dan juga dia percaya Calon istrinya adalah calon ibu yang baik Seorang istri Itu juga harus percaya Kalau calon suaminya itu adalah pemimpin yang baik Dan bisa memimpinnya dengan baik Harus ada rasa saling percaya Maka akad ini harus ada kerelaan di antara keduanya Tidak boleh ada keterpaksaan di antara keduanya Walaupun bukan riku nikah Tapi ini juga masuk dalam syarat Untuk dalam syarat calon suami dan calon istri Untuk tidak ada keterpaksaan Jadi masalahnya sekarang adalah Ketika ini sudah terjadi Kemudian ada hal terkait Entah dengan perempuan lain Entah dengan pekerjaan Entah tidak suka dengan apa yang dia lakukan Kita kembalikan dulu pada awalnya Sebenarnya ini semua harusnya sejak awal Terjalin karena ada rasa saling percaya Saling rido antara rodin Antara kita Antara calon suami kita Hingga pernikahan ini pada akhirnya Tidak saling menyalahkan Demikian juga ada hak-hak pada perempuan Seperti hak untuk kafa'ah Hak untuk menilai sekupu atau tidak suami kita Hak untuk bernazar Untuk memastikan apakah dia Cocok untuk kita bagi laki-laki Apakah dia perempuan yang cocok untuk kita Bertemu melihat Itu bisa dilakukan sebenarnya Untuk supaya pernikahan itu tidak Seperti membeli kucing dalam karung Ada banyak-banyak hal lainnya Nah jadi masalah sebenarnya bukan lagi tentang Apa yang terjadi sebelum pernikahan Tapi ini akad sudah terjadi Kalau kita melihat saya karena kamu Saya terpaksa menerima pekerjaan dan lain-lain Saya pikir tidak cukup masuk akal juga Karena ini sudah terjalin Jadi sudah terjalin pernikahan Sudah terjalin sebelum pernikahan itu Dikatakan pacaran Dan kemudian dipaksa-paksa nikah Dipaksa nikah Ada pilihan kok untuk memutuskan itu semua sebelumnya Setelah itu terjadi Tidak bisa kita mengatakan saya terpaksa Bukannya juga dulu sudah saling cinta Dengan pacaran-pacarannya itu Artinya rasa itu kan sudah ada Sebenarnya Percaya itu sekecil apapun terbentuk Karena hubungannya sudah berjalan berapa tahun Nah yang harus kita lakukan sebenarnya Ini mungkin adalah ujian pernikahan Ujian pernikahan bentuknya macam-macam Ada dari kejenuhan pekerjaan Ada kemudian dari keletihan kita menghadapi rutinitas Entah suami dengan rutinitas mencari nafkah Entah perempuan, istri dengan rutinitas mengurus rumah Ada juga keletihan-keletihan itu Disebabkan hal-hal lainnya Memang mungkin kita secara mental belum cukup atau belum cukup siap Atau kaget ketika menghadapi pernikahan ini Terutama di awal-awal usia pernikahan Ada juga mungkin ujian ini lewat hadirnya sosok lain Yang membuat kita sepertinya Melihat yang lain lebih baik Yang yang lebih indah Yang lain lebih bagus Daripada apa yang atau siapa Yang bersama dengan kita saat ini Nah kalau itu terjadi Ini mungkin adalah ujian pernikahan Hadapi bersama-sama Kalau ini mengalami satu pihak Kembalikan rasa yang dulu pernah ada Ya dulu saling pernah pacaran Walaupun tidak menyebutkan ini pacaran berapa lama Artinya mungkin dulu pernah saling cinta Lalu kenapa cinta ini sekarang menghilang Ya saya sering sampaikan Termasuk di dalam buku-buku saya Seringkali melunturnya cinta Itu diawali dari meluncurnya Melunturnya kekaguman kita Atau dari pelalaian atas hak dan kewajiban Ya antara dua tadi Kalau tidak biasanya muncul dari hak pelalaian Kewajiban Atau kemudian meluncur Dari melunturnya kita Akan kekaguman kita pada pasangan kita Biasanya seperti itu Atau bertukarnya posisi juga Ini seringkali menjadi Sebab atau Awal muasal Timbulnya konflik Bertukarnya posisi antara imam dan makmum Ya karena bagaimanapun Sunatullah sudah ditetapkan Laki-laki menjadi imam dalam keluarga Dan makmum itu dipilih adalah perempuan Menjadi istrinya Maka ketika posisinya terbalik Seringkali ini berawal menjadi Sebuah sengketa dalam rumah tangga Ya ketika yang lebih dominan dalam rumah adalah istri Yang kemudian suaminya tidak mempunyai ruang untuk memilih Maka banyak yang bisa kita evaluasi Ya pilihannya banyak Evaluasi pernikahan ini Apakah kita membawasnya Insya Allah Allah menciptakan semua Di dunia ini Ya sekecil apapun Tidak ada yang tidak bermanfaat Apa yang terjadi Semua adalah pasti kebaikan 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 Ada manfaatnya Gitu ya Jadi apa Jangan menyalahkan penciptaan atas Apa yang terjadi Dengan diri kita Lihat peristiwa Mariam Ketika dia tertekan Ketika dia tertekan Tiba-tiba Perutnya mengandung Isa bin Mariam Dan dia juga sempat putus asa Dan dia sempat juga berpikir Seandainya saja Aku tidak pernah Ada di dunia ini Itu ucapan-ucapan Orang yang memang sedang tertekan Dengan masalah besar Ya Tapi seringkali itu adalah Cara Allah untuk mempertemukan kita Dengan sesuatu yang lebih besar lagi Suatu mujizat Kalau buat Peristiwa itu Gitu ya Atau suatu jalan keluar Bagi masalah kita Ingat Seringkali Dalam keadaan paling gelap Saat itulah Kita mau ketemu fajar Langit paling gelap Adalah langit saat mau Fajar Pagi Gitu ya Langit tergelap saat malam Itu adalah langit saat mau terbit fajar Jadi bisa jadi Saat kita merasa Dalam keadaan paling-paling-paling gelap Saat itulah sebenarnya Fajar itu mau diturunkan Kita perbaiki lagi Apa yang kurang dari kita Kita perbaiki Apa kewajiban kita Yang tidak kita penuhi Dengan sempurna Kita sempurnakan Yang kurang kita tambahkan Gitu ya Banyak berdamai dengan perasaan Banyak berpikir positif Tentang keadaan Lu perbaiki semuanya Ini mungkin ujian pernikahan Dan setiap pernikahan Memang tidak menjamin Akan berjalan mulus Bahkan ketika pernikahan itu Juga diisi dengan iman Ya kan Iman tidak pernah menjamin Pernikahan kita Akan jalan lurus Tanpa kesulitan Ya kan Ibu kan tadi memilang Dulu karena khawatir pacaran Terlalu lama Akhirnya ibu memilih Untuk kemudian Menikah Supaya tidak pacaran Lagi Gitu ya Dan ibu berpikir Ini adalah jalan keimanan Ini jalan kebaikan Kenapa hasilnya Seperti ini Jangan dulu kecewa Kenapa Karena setiap Yang bersama iman Tidak selalu bicara Tentang kemudahan Ya Tidak selalu bicara Tentang jalan yang menurun Tidak selalu bicara Tidak ketawa Iman itu Tidak menjamin Pernikahan kita Akan selalu seperti itu Selalu menanjak Tidak pernah Selalu turun Tidak pernah nanya Selalu berbunga Tidak pernah berduri Selalu bahagia Tidak pernah menangis Selalu ketawa Tidak pernah bersedih Gitu ya Itu juga tidak menjamin Iman hanya menjamin Kalau itu terjadi Dalam pernikahan kita Maka kita insya Allah Akan lebih tenang Saat menghadapinya Itu yang dijanjikan iman Pada hati kita Pupuk lagi iman Ini mungkin ujian keimanan Supaya level iman kita Supaya level iman ibu Meningkat lebih baik Dari sebelumnya Mudah-mudahan Ibu istiqamah Mudah-mudahan ibu Terus yakin dan percaya Kalau ini adalah Jalan-jalan Yang Allah pilih Untuk membasarkan Hati dan keimanan kita Insya Allah Itu mungkin Yang bisa saya jawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton